Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya, channel Toti Game saya baru saja kedatangan paket ya teman-teman ini Thermal Grassley Cry Note 1 gram jadi saya beli dengan harga Rp 150.000 jadi saya belinya di Makassar ya teman-teman kalau kalian mau beli, kalian bisa lihat alamatnya disini ini nomor teleponnya nanti saya juga akan bagi link Sopinya ya teman-teman jadi ini dia pasta yang akan saya ganti ini PS4 VAT seri 10 ya teman-teman dia kipasnya sudah bising, sudah aku istirahatkan nah ini kabelnya sudah aku colok sementara ini aku pakai yang slim teman-teman jadi kalau kalian mau beli PS4 saya dapat pertimbangkan beli yang slim ya teman-teman karena menurut pengalaman saya yang slim agak jarang atau jarang overhead dan penggantian pastanya bisa lebih lama ya teman-teman dibanding dengan yang fat dan yang pro menurut saya teman-teman mungkin di pengalaman kalian bisa berbeda kalau yang fat kalian usahakan beli yang seri 12 kalau nggak ada 12 ya seri 11 teman-teman ini seri 10 kebetulan saya dapatnya seri 10 ya saya ambil seri 10 teman-teman cuma itu minusnya kita harus 1 tahun 1 kali ganti pasta oke lanjut lagi ini dia ya teman-teman pastanya sudah aku buka ini kalau kalian mau lihat yang asli ini ada hologramnya teman-teman ini dia tulisannya original product terus ini ini ada kode barcode-nya teman-teman kalau kalian mau cek keasliannya dan yang tentunya disini harus dirobek ya teman-teman oke kita langsung lihat dalamnya kalau yang asli itu ada dia spatula-nya warna hitam ya teman-teman nah ini ada semacam manual booknya juga yang asli menandakan keasliannya teman-teman dan ini teman-teman yang asli ya teman-teman kalian bisa menerima apa nih kode barcode dan kertas untuk verifikasi kode ya teman-teman kalian tinggal masukin alamatnya ini teman-teman untuk men-skin kode barcode yang ini ya teman-teman untuk membuktikan keasliannya jadi kalian jangan sembarangan beli di shopee ya teman-teman atau di tiktok jadi kalian harus cari yang benar-benar ori jangan sampai kalian udah beli mahal-mahal eh ternyata produknya fake atau palsu nah yang asli ada begini ada manual book ada ini kode verifikasi terus di bungkusnya ada ini teman-teman ini ada ini juga terus kita lihat di dalamnya bentuk sorry teman-teman ini dia sepatulanya kalau yang asli dia gak pernah yang bening ya teman-teman dia sepatulanya warna hitam jadi kalau kalian dapat krisly crane note terus sepatulanya putih itu mungkin itu mungkin palsu ya teman-teman oke lanjut kita nah ini dia pastanya ini grisly thermal grisly 1 gram cuma kayak gini teman-teman ini dibandingkan dengan sorry teman-teman memorinya penuh jadi perbandingannya kayak gini teman-teman 1 gram itu cuma kayak gini teman-teman lebih besar sepatulanya daripada pastanya jadi kita harus hemat jadi buat naruh di PS itu kalian perkirakan ini bisa dipakai mungkin untuk 2 sampai 3 kali penggantian pasta ya teman-teman kalau mau dihemat-hematin mungkin bisa 4 kali ya teman-teman mungkin kalau kita bagi 4 1 2 3 sekitar 3 mungkin ya teman-teman di video kali ini saya cuma mereview thermal pasta grisly ini aja menurut saya ini yang terbaik untuk PS4 ya teman-teman dibawahnya ini kalian bisa pakai MX4 lihat teman-teman set 5 masih banyak lagi ya teman-teman cuma saya lupa cuma saya saranin kalau kalian ada duit lebih baik menggunakan thermal grisly tapi yang aslinya ya teman-teman yang aslinya ada ini sertifikat keaslian ada ini manual book terus spatula-nya warna hitam terus ada ini ya teman-teman kodenya ini ada hologramnya juga tapi kalau kalian takut nanti saya sertakan link pembelian saya di Shopee oke sekian dulu teman-teman videonya semoga bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh